Intro Menikmati aroma masa lalu di kawasan Cikini gak lengkap tanpa mampir dan mencicipi kuliner di restoran tua dengan cita rasa yang terjaga dan syarat akan sejarah. Intro Dari depan terlihat sebuah pelang nama restoran berwarna kuning yang tampak usang. Di antara restoran-restoran yang sudah berdiri sejak puluhan tahun silam di kawasan Cikini, salah satu yang keberadaannya tetap eksis adalah sebuah japanis restoran yaitu Kikugawa. Bangunan sederhana dengan pepohonan yang terasa asli memberi kesan nyaman sebuah rumah pribadi dan bukan sebuah restoran. Intro Terdapat jembatan kecil sebelum pintu masuk, seakan menjadi jalan menuju dimensi lain tempat bunga sakura berasal. Intro Meskipun restoran Jepang modern kian banyak bermunculan di Jakarta, nyatanya tidak membuat restoran Jepang tertua di Indonesia ini kehilangan pelanggan lho. Pertama kali dibuka pada tahun 1969, jauh sebelum Jakarta berkembang menjadi metropolitan seperti saat ini. Intro Pada masa ketika restoran Jepang dengan sajian otentik belum ada di Indonesia, Kikugawa lahir dengan membawa cita rasa asli negeri sakura. Intro Iyalah Mr. Kikuchi Turutake dan sang istri Amelia Paat yang merupakan warga negara Indonesia. Mereka mendirikan restoran dengan cita rasa nusantara di wilayah Rokomitopi Jepang dengan nama Bengawan Solo. Atas dasar kecintaan Mr. Kikuchi terhadap lagu karya gesang tersebut. Kemudian pada tahun 60an, mereka kembali ke Indonesia dan merintis restoran dengan menu-menu yang bisa mengobati rasa rindu akan cita rasa khas Jepang. Dalam penamaan restoran, kata Kiku diambil dari nama keluarga sang pendiri yaitu Kikuchi dan kata Gawa yang berarti sungai. Penamaan ini mengandung sebuah harapan agar Kiku Gawa bisa terus mengalir seperti sungai. Terbukti, lebih dari 50 tahun berlalu, restoran ini tetap eksis melayani pelanggan setianya dengan hidangan otentik Jepang yang klasik dan tak pernah berubah meski sudah puluhan tahun berlalu. Jauh dari kesan malam dan glamour, Kiku Gawa memiliki desain tempat yang terkesan sederhana dengan interior vintage, lampu temaram, uja makan, dan kursi kayu rotan kuno yang menambah kesan klasik. Salah satu dekorasi yang berusia sama dengan restoran ini adalah dua pajangan kain yang terpasang di dinding di area duduk pelanggan. Guci, boneka, serta lukisan yang menghiasi tiap sudut restoran seolah memberi informasi usia akan keberadaan restoran legendaris ini. Terima kasih telah menonton! Meski pengelolaannya sudah diteruskan oleh generasi kedua, cita rasa ikonik yang menjadi ciri khas tersendiri tidak pernah berubah. Sajian menu-menu yang ditawarkan sebagian besar adalah menu yang memang ada sejak awal restoran beroperasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak hanya rasa, cara penyajiannya yang sederhana juga turut dipertahankan. Salah satu menu sajian lengkap yang harus dicoba adalah kikuset. Terdiri dari sukiyaki, aneka tempura, yakitori, salmon sashimi, nasi, dan wisosu. Melebihi ekspektasi, ternyata cita rasa otentiknya sangat terasa di setiap sajian. Untuk penggemar mie, udong dengan topping yakiniku bisa menjadi pilihan. Mie yang kenyal dengan kuah yang pekat dan potongan daging yakiniku yang gurih menjadikannya perpaduan yang sempurna. Salah satu menu yang selalu ada di setiap restoran Jepang adalah maki sushi. Nah, bagi para penggemar salmon, maki roll dengan isian ikan salmon juga harus dicoba nih. Seperti di negara Jepang, waktu operasional restoran ini hanya melayani saat makan siang pada jam setengah 12 hingga jam 3 sore. Dan makan malam mulai dari jam setengah 6 sore sampai jam 10 malam. Pastikan untuk datang di antara waktu tersebut ya. Terima kasih telah menonton!